Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kuliah penulisan karya ilmiah pada subab kali ini. Kita akan membahas tentang bahan, jumlah halaman, perwajahan itu maksudnya semacam sampul atau cover, ukuran kertas dan penomoran. Jadi lebih ke teknis, teknis bukan di penulisan, teknis di atribut luarnya. Nah, kita coba bahas ya. Oke. Yang pertama adalah bahan dan jumlah halaman. Bahan dan jumlah halaman itu bahan yang digunakan untuk mengetik skripsi sebaiknya kertas HVS. Kertas HVS itu maksudnya kertas yang putih polos itu kan. Nah, itu dia, jangan pakai kertas yang lain. Mungkin kertas lain ya, misalnya ada kertas yang buram, kayak ujian waktu SMA itu, ujian yang kayak gitu, itu tipis. Ataupun kertas karton juga bukan. Jadi, kayaknya udah pada tau sih kertas HVS itu. Kemudian yang kuarto itu yang A4. Jadi, pakenya yang ukurannya, A4 itu udah ada ukurannya sih atau kuarto. Nah, ini contohnya. Yang ini legal agak panjang, F4. Lumayan panjang A4, dia pas. Legal itu di bawahnya lagi. Dan kemudian, ketebalannya 0,8. Ketebalan ini yang mahasiswa kayaknya nggak tahu. Biasanya ketebalannya itu 0,8 atau 80 itu lebih tebal daripada kertas yang pakai surat undangan kayak di kampus atau di prodi itu. Karena dia agak keras dikit ya kalau yang 0,8. Tapi yang kalian lihat kertas itu kalau 0,7 yang tipis, itu buat konsul-konsul aja. Konsul ke dosen ataupun masih revisi-revisian. Tapi kalau bisa, nanti pas cetak penjilitan, baru kalian pakai yang tebalnya 80 gram. Agak beda. Kalian bilang aja, bang, kertas yang 0,8 atau 80 gram. Kemudian, di sini kan yang kertas itu berasal dari bahasa Belanda. Pengantar aja yang berarti kertas bebas serat kayu. Kalau yang masih ada serat kayu itu yang kertas lebih mirip. Kayak kertas apa ya? Kertas kraft. Kertas kraftnya kayak karton ataupun kertas bukus nasi itu. Kalau yang ini dia udah bebas serat kayu. Kemudian kalau kulit untuk sampul, menggunakan kertasnya agak tebal. Itu ada kertas jenis lain lagi kalau untuk sampul. Ada kertas khusus, kan? Nah, di sini jumlah skripsi kan diseritain tentang kertas ini berjumlah antara 30 sampai 60 halaman. Kalau tesis itu 50 sampai 100, disertasi 70 sampai 150, paper biasanya 5 sampai 15 halaman. Contohnya ini kan kalau paper memang 5 atau 15 halaman sedikit. Tapi kalau yang skripsi itu 30 sampai 60 halaman, kalau saya dulu sekitar 35 sampai 40 halaman, waktu saya satu. Kalau yang tesis S2 ini sekitar 60 halaman ya. Ini kalau kalian juga sekitar segini sih. Jadi butuh kertasnya ya kayak tadi kertas A4, kemudian juga ya pas waktu konsul yang kertas yang biasa aja 0,7, waktu yang udah penjilitan baru kertas yang 0,8 tuh. Kemudian perwajahan dalam karya ilmiah. Di sini sebutkan perwajahan itu adalah tata letak atau layout unsur-unsur dalam karya ilmiah serta unsur-unsur tersebut. Nah maksudnya ini kan, ini desainnya layout itu penempatannya. Penempatan ini ada jarak 4, jarak 4, jarak 3, kemudian taruh nomor, ada headernya seberapa, footernya berapa. Itu di-set. Karena kalau nggak di-set ya, setiap laptop beda-beda. Nanti ada yang kecil samping, langsung di atasnya terlalu jauh, spasinya kurang pas. Jadi kan yang dilihat itu biasanya, yang di atas itu ukurannya di sini 4 ya. Sebenarnya di sini 3. Ini saya ambil contoh gambarnya yang dapat 4 lah. Di atas 3, di kanan 3, yang di kirinya itu 4. Di kiri itu 4 karena 1 cm itu dilebihin untuk tulang penjilitan skripsinya. Jadi memang lebih 1 cm di situ. Dan kemudian di sini header dan footernya memang nggak perlu di-check. Kalau kalian cek juga bisa nanti kalian klik 2 kali di angka 4. Ini nanti muncul ya apakah spasinya berlebih ke atas atau ke bawah. Jadi bisa dipaskan lagi. Kemudian penomoran. Penomoran juga nanti di-set di bawahnya. Kemudian ada lagi IP yang di sini nggak saya jelaskan. Nanti kalau yang di-puliah 2 dulu dia, ada pengaturan lagi supaya di-print timbal balik. Jadi kalau di sini 4, halaman kedua yang 4-nya di sebelah kanan. Yang ke-kiri 3. Ada settingannya lagi. Di sini nggak dipakai ya. Nggak saya balik dulu. Nah di sini jelaskan lagi yang berkaitan dengan segi indah-indah estetika naskah. Ya maksudnya biar indah atau bagus tuh ya supaya rapi. Karena kalau sebagian kita lihat mahasiswanya agak kurang rapi. Biasanya di spasi. Di spasi yang digunakan tuh ya ada yang 2, ada yang 1,5. Sebenarnya kita pakai 1,5, 1,5. Jadi rapi tulisannya. Kemudian yang kayak tulisannya, judulnya, tabnya masuk ke dalam terlalu jauh. Habis itu jarak spasi antar tulisan juga jauh. Itu ada, bisa diatur di klik kanan paragraf. Paragraf kalian buat itu jadi 0. Langsung klik kanannya baru yang 1,5. Tapi bisa itu. Kemudian tata letak. Tata letak ini maksudnya tata letak penulisan unsur-unsur karya ilmiah harus diusahakan sebaik-baiknya agar karya ilmiah tersebut tampak rapi dan menarik. Dalam pembicaraan tentang perwajahan, perwajahan scale-out tadi kan, kertas dan pola ukuran serta penomoran. Nah ini kan modelnya ada landscape, ada portrait. Nah disini saya juga, mohon maaf lupa jantung penggambar, disini saya bisa membuat gimana caranya, pertama kita nulis itu portrait lurus, kemudian tiba-tiba ada satu halaman, kita butuh landscape. Nanti kembali lagi ke portrait itu ada. Ada dia pengaturannya tuh, misalkan kita lagi ngetik di halaman satu, di halaman dua tuh gak salah saya, kalian ketik aja pengaturannya ke landscape, kemudian pas yang ada di pengaturan lurus tuh kalian cenderang tadi sudut kiri bawah, nah nanti dia landscape-nya cuma di halaman itu aja. Kepengkapan kalau ada yang butuh bisa saya ajarin kan. Kadang-kadang kalau penjabaran data di lampiran tuh gak bisa portrait, butuh landscape. Jadi ya di-stell kayak gitu nanti. Atau tutorialnya di internet juga banyak. Nah kemudian ini penomorannya kan, ini sampul. Yang pertama dia pakai rumawi. Setelah rumawi baru kembali nomor yang umumi, kemudian baru nomor yang kayak gini lagi, nomor yang lumawi lagi. Ini bisa di lampiran abis kesimpulan dan saran. Mungkin ada nambahin apa mungkin. Tapi biasanya kalau lampiran dan kesimpulan dan saran, sekarang udah pakai nomor yang ini. Nomor angka-angka ini. Tapi kalian cek lagi di buku panduannya. Ini kita lanjut. Ini contoh untuk margin kertas itu apa ya? Margin yang saya bilang tadi ya. Yang atas tiga, kiri ini empat nih. Kiri empat, bottom tiga, kanan tiga. Maksudnya yang kiri itu tadi untuk membatas sampul kan. Nah ini kertasnya, portrait dan landscape. Pas pengaturan portrait landscape itu di bagian bawah sini. Ada pengaturan apa tuh. Yang untuk melandscapekan satu halamannya itu agak beda. Portrait, landscape, jadi portrait lagi. Ini contoh ukuran kertasnya kan. Nah kemudian, penomoran halaman dalam karya ilmiah ini kan, yang pertama dia ada bagian satu pendahuluan yang meliputi halaman judul, atau pengantar, datar isi, memakai angka rumaui kecil. Nah maksudnya di bagian yang depan ini, maksudnya yang habis judul kan lembar pengesahan, atau pengantar, datar isi, nomornya model-model kayak gini. Jadi kalau nomor kayak gini, dia pasti di tengah. Kalau nomor yang 1-2 ini biasanya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi biasanya, kalau nggak atas kanan, bawah kanan. Nanti bisa diatur. Yang biasanya mahasiswa lupa tuh, dia udah nomorkan, nomorkan aja kayak biasa. Sementara nomor ini, kalau kalian blok dari bawah, kalian bisa ganti lagi. Misalnya, tim Sinyur Roman 12, baru dia normal. Kalau nggak, dia setelan defaultnya Calibri. Jadi pas di-print nanti, agak beda nomor kalian tuh. Kenapa nomor saya? Kalian nggak, nggak, nggak tahu sih. Misalnya pas dosen lihat, kok agak kecil ya, agak beda. Mungkin di sini bisa di-set lagi, supaya nomornya juga tim Sinyur Roman. Nah, di sini kan kelihatan nih, diketik pada margin bawah. Nah, yang rumaui kecil, yang I1, I2, I3, ini di bawahnya. Dan lanjut, nomor halaman pada halaman pertama, dari tiap bab diketik di bagian tengah, bawah, tepat pada margin bawah, atau sedikit bawahnya. Nah, ini maksudnya kan, halaman tengah ini maksudnya di bab baru kan. Halaman sama setiap bab tuh, diketik di bawah. Cuman di sebagian, sebagian apa ya, sebagian karya ilmiah itu, nomor yang bawah ini, nggak kelihatan dia, dihilangin. Nah, sebentarnya saya kan, agak susah kan, untuk hilangin satu nomor aja, satu aja ini, entah saya belum belajar, atau saya juga belum bisa, tapi ada jalan pintas, nanti di bawah saya ajarin ya, bagaimana kalian nutupin nomor, ini pakai insert shapes, jadi kalian tutup aja itu nomornya. Kemudian, nomor halaman lampiran ditulis, seperti nomor halaman pertama, di setiap bab, setiap point B. Nah, di sini, pada literatur, atau pada acuan umumnya, nomor yang lampiran itu, setelah kesimpulan dan saran, kembali lagi ke rumah WI kecil itu. Cuman ya, di panduan di umum kayak gini, cuma panduan di kampus kita, beda-beda, kalau kampus saya dulu, lampiran dia, nomor 1, 2, 3, 4-nya, tapi kalau yang di sini, disarankan kembali lagi, ke yang I3, 4, yang Kormir Mawir, gitu kan. Nah, di sini, urutan prioritas penomoran. Nah, ini urutan penomoran, jadi kan, kita bingung, misalkan kita keluarin angka 1, di bawahnya pasti 1A, 1B, abis 1A, 1B itu pakai apa lagi? Misalkan, 1, 2, 3, yang pakai kurung, misalkan AB kecil, jadi kan bingung, misalkan, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, latar belakangnya ada lagi, 1.1, nanti ada penjelasannya lagi, 1.1 A, nah itu dia, ada urutannya dia, kalau kalian sudah pakai yang huruf besar, tapi, kalau yang, kalau yang apa itu, kalau huruf pertama judulnya itu, misalkan, tapi kita pakai titik ya, setahu saya, yang untuk awalnya itu, kita pakai angka abjad, abjad, angka lah, angka, yang bawahnya itu baru ini, ABC-nya, jadi 1A, nanti 1B, untuk keterangannya, tapi tidak tulis 1A, 1B, langsung 1, bawahnya A, B, B, ini cuma buat ini, kalau yang skripsi, buat untuk keterangan, kayak literatur, ataupun metode, atau apa, tapi kalau yang judul, yang sub-bub-nya masih 1.1, atau 1.2, 2.1, baru keterangan bawahnya, A apa, B apa, jadi tidak sampai banyak, kayak gini, ini contohnya, kalau skripsi, atau tesisnya, banyak sub-bub, jadi disarankan, urutannya kayak gini, kalau yang ketemu angka gini, sudah 1, abjad, kemudian kalau ada, di A-nya, masih ada angka lagi, 1, tapi pakai tanda kurung, pengaturannya ada di sini, bisa kalian pilih di sini, 1A, 1B, ada menu-menunya, di setelah nih, ini home, sampingnya ada pengaturan kayak gini, listicle, tabel list, dia ada, saya pernah pakai, tapi saya bisa, biasanya pakai yang, nggak sebanyak ini, yang biasa, karena yang berikutnya, kita input manual, kalau dari awal juga bisa, cuma kalau ketemu tulisan, yang nggak ada, tulisan 1.2 ini, agak susah nanti, udah terformat kayak gitu, nah contohnya kayak gini kan, 1 pendahluan, A latar belakang, cuman ini kan yang umum, A latar belakang, kayak A besar, abjad, kalau kita, latar belakang 1.1, tidak pakai, yang A kayak gini, nah jadi kayak, beda-beda, ketentuan ya, agak mudah nih, ini 1, 1.1, kemudian, yang 2 ini kan, tinjau pustaka, kinder dia, baru ada angka lagi, cuman kalau di sini kan, contohnya dia Romawi, huruf abjad besar, baru angka 1, 2, 3, kalau di kita nih, apa ya, kalau ada sini 2, sini 2.1, sini 2.11, ada angka lagi di belakangnya, masih kayak gitu, tapi setelah 2.11, itu udah nggak ada lagi, biasanya cuma sampai 3 baris, berarti masih bisa lah, kemudian di sini, lanjutan penomoran, apabila banyak sebabnya ya, ini ada ABC dalam kurung, 123 dalam kurungnya 2, ABC kurungnya 2, nah saya di sini, melanjutkan tadi ya, apabila kalian, ada gimana ya, ada nomor, yang harus kalian sembunyikan, ataupun, maaf, bentar ya, di sini maksudnya, apabila ada nomor, yang ingin kalian sembunyikan, yang kayak, saya bilang tadi, di sub-bub itu kan, di sub-bub pertama kan ada angka, angka satunya, atau angka berapa, sementara kan, di sub-bub itu dia nggak boleh, kelihatan nomornya biasanya, jadi bisa disembunyikan ya, insert shape, saya di insert, kalian pilih shape ini, kalian pilih yang peta ini, peta ini, kalian seret, di mana ke nomor kalian, kemudian, kalian klik kanan, feel-nya kalian buat putih, border-nya, kalian buat putih juga, biar dia nggak kelihatan, kalian tutup aja, jadi nggak usah set ulang, ataupun buat folder baru, buat nomornya nggak klik, biar nomornya apa tuh, nggak kelihatan, atau apa, kemudian juga kalau, apa yang biasanya ini, ya khusus buat penomoran aja sih, buat ditutupi sesuatu, misalkan ada, apa ya, ada rumus, atau apa yang kalian pakai, kalian paste di situ, muncul apa bagian apanya, bisa kalian tutup nanti, inilah fungsi insert, shape ini, nah kemudian, nah ini contoh, penomorannya, penomorannya kan, nanti bisa kalian, pilih lagi, setelah insert, take number, nah kalian pilih sini, contoh penomorannya, yang mau yang 1, 2, 3, 1 kayak gini, tapi biasanya orang yang default, ini yang atas, kemudian, kalau kalian buat alamannya, mau mulai dari, Putri udah putih sekarang, maaf, maaf jaringan nih ya, kacau nih jaringan, ntar ya, share, share, share screen, oke, udah ntar loh, eh udah ada kok share screennya, oh saya close ini, oh hilang lagi, bentar ya, ya kayak buka lagi, bentar, bentar saya buka lagi nih, foldernya, saya pikir double tadi, pas saya close, ter-close dua-dua, ntar ya, 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 ntar ya, kita balik ke halaman tadi, nggak mau habis padahal, nah, aduh, udah habis, slide lakir pula tadi tuh, nah ini dia kan, contoh penomorannya gini, misalkan kalian insert kan, pick number, terserah nanti kalian mau ambil di atas, di bawah, apa tuh, atau di atas bawah, mungkin di samping kan, kemudian sini format pick number, format pick number tuh buat, ya, kalian mau mulai nomor itu dari halaman berapa, karena biasanya untuk, ada yang dulu saya, apa ya, belum jago, saya juga belum jago sih, maksudnya, per bab itu saya buat folder terpisah, waktu itu, anda belum bisa main komputer, jadi ya itu fungsi pick number nih, dimulai dari berapa, kalau sekarang mungkin kalian udah bisa satu kesatuan ya, dalam satu folder, itu satu skripsi semua, itu, kalau saya satu kan, masih foldernya ada lima, ya lima, waktu saya S2, ada dua, saya dua folder, folder pertama itu isi, folder yang berikutnya, yang Romawi-Romawi itu, belum bisa, saya satu karena, masih belum, 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 belum begitu mahir, saya waktu itu buat, kapan Romawi, kapan ini, kapan juga dia harus, kalau di printin bal-bali harus, sama, kiri kanannya harus pas, ya, butuh waktu sih, jadi kan, kalau ada kesusahan ini, nggak usah mesti kalian hampir capek, atau apa, pakai kalian, ada selah-selahnya aja, kayak insertship, atau, atau folder-nya di, di buat banyak, eh folder, atau file-nya dibuat banyak, ini file satu, file bab dua, bab tiga, gimana kalian mudahnya aja, nanti baru di printnya, sekalian, cuman kalau, di bisa holder itu, agak susah, dia nanti waktu, waktu nge-print, ada yang lupa lah, udah ganti nomor sini, lupa nomor sana, oke, oh iya, karena materinya, tentang teknis kayak gini, dikit ya cuman, ya, lebih, lebih ke praktek sini, kalau kalian ada kendala-kendala tuh, silahkan ditanyain ya, sambil saya absen, Anitta ada? Anitta, Anitta, Faizil ya Faizil? Enggak Pak, belum enggak ada ya, Marhaban ada tadi kan, Marhaban, Nur Amisa ada? Enggak Pak, enggak ada, Syed Radius ada, ini si Husnul ada tadi, Putri ada, Jumailani ada? Enggak Pak, ada Pak, ada Pak, oh, ada hati itu, Jumailani ada yang, ya, lagi bobo, Nur Karya ada? Nur Karya ini misalnya, si Nur Karya, Ilham enggak ada ya, Fazli Adi ada, si Habil ada? Enggak Pak, enggak ada, oh iya sambil nunggu kawan yang lain datang nih, ada yang mau tanyain enggak, tentang teknis penomoran ini kan, sering biasanya mengalami kejadian ini, seringkah dosen aja, mengalami biasanya, apalagi mahasiswa, mungkin bisa-bisa disaling diskusi atau apa, atau mau yang tanyain, ada yang ingin tanyain, tentang terkait penomoran ini, tapi sekarang udah enak, udah banyak video-video panduan, jadi begitu, begitu buntu, langsung buka video tuh, kalau kami dulu, enggak ada, mau buat video gitu, harus tukang warnet yang set, tapi kalau sekarang, kalian buka video, kalian contohkan, pasti bisa, jadi kalau masih ada yang enggak bisa tuh, apa ya, bisa dibilang dia, kurang mau berusaha, mau yang simple aja, ini kayak mana, nih ajarin dong caranya, kalau kalian buka videonya, bagusnya kalian download, kalau itu bagus, kalian download, kalian simpan, pasti tuh, kalau nomor-nomor ini, bakal kejadian lagi nanti-nanti, pasti ngulang lagi, dan nih lupa caranya, ataupun, enggak bisa langsung ingat, terpakai cuma sekali, tapi enggak bisa langsung ingat, jadi videonya disimpan aja, ada yang ingin tanyain enggak nih, tentang terkait penomoran nih, atau kalian tuh udah jago lupanya, bikin margin bisa lah, bikin margin, apa lagi ya, biasanya yang sering lupa, ini, jarak spasi yang tertulisan, sesekali nanti rapat ya, spasi satu, sesekali kendor dia, nanti dua, atau kombal lima, itu jadi pas di print nanti, enggak bagus, ataupun lupa bikin kiri-kanan, ataupun pas, rata kiri-kanan, tulisannya kan renggang tuh, coba kalian, backspace aja, yang, tulisan bawahnya, biar naik ke atas, itu baru padat lagi, kalau kalian enggak gitu kan, dia, ada tulisan yang kalian copy, dari mana dia kendor, berarti pas di print tuh, renggang gitu loh, paragrafnya, nanti satu, paragraf yang kalian ketip, pakai manual padat, padat renggang tuh, dia kelihatan loh, berarti dia ini, enggak nge-set ulang nih, kalau dia, setiap ada paragraf yang, longgar-longgar tuh, kalian backspace, backspace ke atas, biar rapat, tapi kalau backspace-nya, malah menyatu tulisannya, enggak mau, berarti dia emang segitu, kalian sering-sering set aja, jadi biar rapi lah gitu, enggak lama sih, kalau nge-set margin ini, paling ya, sejam dua jam lah, jadi abis kalian buat, konsul, skripsi, atau PKL, udah beres kalian lihat isinya, kalian lihat, rapikan lah ininya dikit, biar bagus, kalau ininya bagus kan, terlihat kayak udah siap, oh anak-anak ini udah siap, dia mau seminar lah, mau seminar hasil, tapi kalau masih rusak-rusak, kadang isinya bagus, lihat tampilannya rusak, dia anggap juga kayak belum siap, atau, atau kemudian terburu-buru lah, oh anaknya buru-buru nih, masih belum beres, tapi dia udah mau maju aja, pasti nih, rusak atau apa, tapi udah rapi nanti, orang itu sendiri, oh, udah siap lagi anak-anak nih kayaknya, nah gitu lah, ada yang mau tanyain nggak, kayak penomoran nih, ataupun tanya yang lain juga boleh, ataupun, ada yang mau nambahin saran atau apa, mana nih? enggak mungkin pak, oh kalau saya nggak ya, si Ju ada nggak Ju? ada yang mau tanyain nggak? enggak pak, ada, Anita ada nggak? Anita? Anita mana? Putri ada nggak mau tanyain? Putri Marhaban, yang lain mana? Yuni ada nggak mau tanyain? si Fazliadi, Husnul? ada yang mau tanyain Putri? enggak pak. enggak ada ya, Anita juga enggak ada, siapa yang belum saya tanya, pokoknya ada yang mau tanya pula nih, pas saya tutup, bentar, Marhaban ada yang mau tanyain nggak? Fazliadi, si Husnul, Marhaban lagi kerja kan tadi? ada yang tanyain nggak nih? mana nih Fazliadi, Pak Husnul nih, mana nih? sebentar muncul, jawab salam, terus pergi ya. Berarti kalau nggak ada yang ditanyain, kayaknya, nggak ada ya? berarti kalau nggak ada yang ditanyain, ya, sekian dulu materi hari ini, semoga materi yang saya berikan bermanfaat, dan dapat diaplikasikan, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, kalau lain juga ada yang ngerti, silahkan bertanya aja nanti, di forum lain, saya WA atau apa kan? sekian dulu, pelihari hari ini, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, okay. Enfengar.